Lahir di Bethlehem dari seorang perawan dan dibaringkan di Palungan. Kelahirannya telah dirayakan selama berabad-abad setiap tanggal 25 Desember. Kita mengenalnya dengan nama Jesus atau Yesus. Iya, sekarang kita mengenalnya dengan nama itu. Tapi Yesus sendiri lahir dan mengembangkan ajaran di daerah tepi timur Mediterania yang waktu itu tidak berbahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia. Jadi bagaimana sejarahnya kok bisa sampai kita memanggilnya dengan nama Yesus? Yesus dikenal dengan nama Ibrani Yehoshua dan disingkat menjadi Yeshua dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yeshua sendiri merupakan nama yang banyak menjadi identitas orang Yahudi pada zaman itu. Para arkeolog menemukan 71 kuburan orang bernama Yeshua yang meninggal di sekitar periode kematian Yesus. Isi Alkitab bagian Perjanjian Lama ini kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nama Yeshua diterjemahkan menjadi Joshua. Tapi lain ceritanya di Alkitab Perjanjian Baru. Alkitab ini aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Dalam kitab ini, Yesus dikenal dengan nama Yesus sebab orang Yunani tidak menggunakan huruf SH. Inilah mengapa di salib Yesus ada tulisan INRI. Yesus Nazarenus Rex Yudairum. Atau yang berarti, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Diketahui, sampai tahun 1611, Alkitab versi King James masih menggunakan panggilan Yesus dengan I seperti gambar di samping. Panggilan dengan J kemungkinan besar datang saat para warga Inggris beragama protestan pergi dari negaranya saat dipimpin Ratu Mary pertama yang beragama Katolik. Mereka pergi ke Swiss dan menulis Geneva Bible dengan ijaan bahasa Swiss. Huruf C di Swiss lebih terdengar seperti huruf Y bahasa Inggris. Panggilan Yesus dengan J pun menjadi lebih populer. Panggilan Yesus dengan J pun menjadi lebih populer. Panggilan Yesus dengan J pun menjadi lebih populer. Panggilan Yesus dengan J pun menjadi lebih populer.